Mungkin di antara kita ada yang sedang mencari peluang usaha yang cepat menghasilkan uang yang hari ini juga bisa langsung dipraktekan Kali ini kita akan membahas satu peluang usaha pertanian tersebut yang hanya dalam waktu 20 hari saja sudah bisa dipanen Perawatan mudah, panin setiap hari, harga relatif stabil, pangsa pasar luas, dan tentu saja sangat menjanjikan Penasaran? Mari simak videonya hingga selesai Nah namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama di channel Ada Farms Indonesia Channel ini membahas tentang informasi menarik, edukasi, peluang usaha di bidang pertanian Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman rutin dapat informasi bermanfaat dari channel ini Sebagai disclaimer on, konten ini dibuat berdasarkan beberapa referensi dengan tujuan edukasi dan informasi Beberapa materi mungkin saja tidak relevan karena perbedaan daerah, cuaca, waktu tanam, serta perbedaan harga Kami admin tim dan pemilik channel Ada Farms Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun Nah mari kita langsung ke videonya Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia menawarkan peluang bisnis yang menarik di sektor pertanian Salah satunya adalah budidaya kangkung Yang merupakan komoditas sayuran yang dapat dipanen hanya dalam waktu 20 hingga 30 hari saja setelah tanam Sehingga menghasilkan keuntungan secara cepat Selain itu, kangkung cukup digemari oleh masyarakat Permintaan pasar yang stabil dan perawatan yang relatif mudah Sehingga cocok bagi para pemula dalam dunia pertanian Selain itu, kangkung juga menyimpan berbagai kandungan giji penting Seperti protein, serat, dan sejumlah mineral Sehingga memiliki banyak manfaat kesehatan Seperti mencegah anemia dan berbagai manfaat kesehatan lainnya Kangkung dapat tumbuh baik di lahan kering maupun berair Sehingga dapat ditanam di berbagai tempat Seperti polybag, tegalan, kebun, atau bahkan di lahan sawah Kangkung sendiri dibedakan menjadi dua jenis kangkung Yaitu kangkung darat dan kangkung air Masing-masing dengan karakteristik dan tempat tumbuh yang berbeda Namun pada umumnya, kangkung menyukai tempat tumbuh yang mengandung banyak bahan organik Suhu udara 25-30 derajat celcius Ketinggian daerah kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut Namun di ketinggian 1500 ternyata masih bisa tumbuh Proses penanaman dilakukan dengan biji Maupun anakan Namun sekalap pertanian lebih disarankan menggunakan biji Untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik Nah untuk penanaman bisa dilakukan dengan membuat larikan memanjang seperti ini Dengan jarak yang disesuaikan Khususnya kangkung darat yang kami coba fokuskan pembahasan pada kali ini Nah lalu, berapa keuntungan budidaya kangkung? Prospek keuntungan budidaya kangkung berdasarkan data yang diperoleh yang telah kami sesuaikan Untuk satu bedengan berukuran 1 meter x 10 meter Mampu menghasilkan sekitar 130 ikat kangkung per sekali panen Dengan berat rata-rata 200 gram perikatnya Jika harga jual kangkung perikat adalah 2 ribu Maka 130 ikat x 2 ribu adalah 260 ribu rupiah Ini pendapatan sekali panen Dalam satu bedengan Satu bedengan dengan luas 1 meter x 10 meter Nah dan bagaimana agar bisa panen setiap hari Dengan angka penjualan sebesar ini Nah ini menarik sekali Untuk bisa panen setiap hari Caranya sangat mudah Setidaknya sediakan 20 bedengan seperti ini Lalu, lakukan penanaman 1 bedengan setiap hari bergantian Maka panen akan berkesinambungan setiap hari Hari ke 21, 22 dan seterusnya Selanjutnya Jika kita memiliki 20 bedengan 260 ribu x 20 Pendapatan dari seluruh bedengan akan tembus 5.200.000 rupiah Ini merupakan omset yang cukup mengembirakan Jika kita hitung juga Potensi pendapatan bersih Atau setelah dikurangi modal Biaya pengeluaran, bibit bubuk, dan lain sebagainya Maka kita tentukan dulu biaya pengeluaran Kita asumsikan perikat kangkung modal 600 Dengan harga jual perikat 2.000 Dikurangi 600 Dengan demikian Keuntungan bersihnya 1.400 rupiah perikatnya Lalu dikali 130 ikat Yang merupakan panen dalam 1 bedengan Maka pendapatan bersih Kita akan dapatkan 182.000 Bersihnya Dalam 1 kali panen Dikali dengan 20 bedengan 182.000 Maka pendapatan bersih akan tembus 3.640.000 Dengan syarat budidaya dilakukan secara teratur Sehingga dapat panen setiap hari Nah angka ini sangat menjanjikan ya Luar biasa Dalam 20 hari tembus keuntungan Tentangan 3,6 jutaan Bersihnya teman-teman Nah demikian Dalam pelaksanaan kegiatan Usaha atau bisnis Tentu tidak terlepas dari resiko Adanya tantangan maupun hambatan Mulai dari masalah cuaca Penanganan hama Pemasaran dalam penjualan Dan lain sebagainya Sehingga Hal-hal penting tersebut Haruslah terlebih dahulu dipelajari secara matang Sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia usaha Agar nantinya usaha yang akan kita lakukan Dapat berjalan lancar Sesuai dengan target yang diharapkan Segitu dulu Untuk kali ini Segala pertanyaan dan masukan Tulis saja di kolom komentar di bawah Semoga informasinya bisa bermanfaat Nah dan di bulan ramadhan yang berkah ini Kami berdoa Semoga teman-teman semua diberi kelancaran Kemudahan dalam usaha yang dilakukan Amin Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh